Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Jelang hadapi AS Roma, Stefano Pioli minta AC Milan lebih ambisius AC Milan bakal melakoni Jornata kelima Liga Italia 2020-2021 dengan menjamu AS Roma Jelang pertandingan tersebut, Milan memiliki catatan yang sangat bagus Terhitung sejak musim lalu, Milan telah melakoni 21 pertandingan tanpa sekalipun menelan kekalahan Menghadapi hal ini, pelatih Milan Stefano Pioli mengingatkan kepada para pemainnya untuk tidak berpuas diri Karena musim kompetisi baru saja dimulai Pioli justru meminta kepada anak-anak asuhnya untuk menjadi lebih ambisius Coutinho alami cedera hamstring jelang Juventus vs Barcelona Hal itu diumumkan Barcelona pada minggu 25 Oktober 2020 Sehari sebelumnya, dalam laga El Clasico yang berkesudahan 3-1 untuk Madrid Coutinho masih bermain full 90 menit Namun, ia tak begitu menonjol dengan hanya memiliki satu tembakan ke gawang dan tak mampu menciptakan peluang Rupanya, ia mengalami masalah di kaki kirinya saat diperiksa tim medis Barcelona Segera diketahui bahwa ia menderita cedera hamstring Cedera yang diderita Coutinho membuat ia kemungkinan besar harus absen di matchday kedua Liga Champion melawan Juventus Donny van de Beek sulit bersaing dengan Bruno Fernandes di Manchester United Ex-penyerang Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbein dinilai Donny van de Beek sulit mendapat tempat di lini tengah Manchester United Pasalnya, United telah memiliki Bruno Fernandes dan Paul Pogba di posisi tersebut Hasselbein menilai The Beek akan sulit menggeser Fernandes dan Pogba yang selama ini menjadi andalan Sokjer Kedua pemain tersebut hampir menjadi pemain 11 pertama saat Manchester United berlaga di Liga Inggris 2020-2021 Sementara, The Beek hanya tampil 4 kali membela Manchester United di Liga Inggris musim ini Semuanya di bangku cadangan Lama tak dengar, Ronaldinho umumkan dirinya kena COVID-19 Legenda Barcelona Ronaldinho Gaucho tampaknya mengalami tahun yang kurang menyenangkan di tahun 2020 ini Sebab setelah baru lolos dari penjara pada Agustus 2020 kemarin Ronaldinho kali ini memberi kabar bahwa ia positif terpapar virus COVID-19 Melalui sebuah video singkat di stories Instagram pribadinya, at Ronaldinho Ronaldinho langsung memberikan pernyataan bahwa ia kini sudah positif terpapar virus corona Ia pun menegaskan baik-baik saja meski sudah didiagnosis mengidap penyakit virus COVID-19 tersebut Southampton vs Everton The Sain menang 2-0 Pada laga pekan ke-6 yang dihelak di Sain Meris Southampton mencetak seluruh golnya di babak pertama lewat James Ward-Frauss di menit ke-27 Dan Chee Adams di menit ke-35 Kembali ke penalti, itu akan menang ke-4 untuk Adams Nah, ini adalah golnya Everton berupaya bangkit di babak kedua kesulitan dan malah kehilangan Lucas Dean karena kartu merah Everton akhirnya kalah untuk pertama kalinya musim ini setelah 5 laga sebelumnya berakhir 4 menang dan 1 imbang The Toffis masih di puncak kelas main Liga Inggris dengan 13 poin Tetapi hanya unggul selisih gol atas Liverpool di posisi ke-2 Southampton di posisi ke-6 dengan 10 poin Wolves harus puas berbagi angka dengan Newcastle United Wolverhampton Wanderers harus puas bermain imbang dengan skor 1-1 saat menjamu Newcastle United dalam lanjutan matchday ke-6 Liga Inggris 2020-2021 Pada laga ini, Wolves sempat unggul terlebih dahulu lewat aksi Raul Jimenez di menit ke-80 Jakob Murphy membuyarkan kemenangan Wolves setelah berhasil mencetak gol di menit ke-89 Dengan hasil ini, Wolves masih berada di posisi ke-8 sederangkan Newcastle tertahan di posisi ke-14 Arsenal vs Leicester City, gol tunggal Fardy kalahkan The Gunners Bermain di Emirates Stadium, laga sempat berjalan imbang di babak pertama Namun gol Fardy di menit ke-80 menjadi pembeda di laga ini Leicester pun menang 1-0 Hasil ini membuat Arsenal tertahan di peringkat 10 kelas men Liga Inggris dengan 9 poin dari 6 laga Ada pun Leicester naik ke peringkat 4 dengan 12 poin Ancelotti, kartu merah Dean Lawak Carlo Ancelotti mengkritik kartu merah untuk Lucas Dean saat Everton dikalahkan Sotempton Back asal Perancis itu diusir wasit usai melakukan pelanggaran kepada Kyle Walker-Peters Dean yang sedang mengejar Walker-Peters kemudian terlihat menginjak pergelangan kaki pemain Sotempton itu Ancelotti meyakini Dean tak pantas diberi kartu merah karena tak sengaja menginjak Walker-Peters Manager asal Italia itu pun menyebut Everton akan melakukan banding atas kartu merah Dean Benevento vs Napoli sempat tertinggal Il Partenopeng menang 2-1 Laga Benevento vs Napoli tersaji di Stadio Ciro Vigorito Benevento sempat unggul terlebih dahulu lewat aksi Roberto Insigne di menit ke-30 Memasuki babak kedua Napoli berhasil membalikan keadaan dengan mencetak 2 gol lewat aksi Lorenzo Insigne di menit ke-60 Lorenzo Insigne di menit ke-60 Dan Andrea Petaknya di menit ke-67 Hasil ini membuat Napoli mengkoleksi 11 poin dari 5 laga dan berada di posisi kedua klasemen Liga Italia Ada pun Benevento pertahan di posisi 13 dengan 6 poin dari 5 laga Fiorentina tekuk Udinese 3-2 Fiorentina sukses membungkam Udinese dengan skor 3-2 pada pekan ke-5 Serie A Italia Senin 26 Oktober Tampil di kandang Stadio Artemio Franci membuat tuan rumah tampil dominan sepanjang pertandingan Fiorentina membuka keunggulan di menit ke-11 melalui Gaetano Castrovilli Di menit ke-21 La Viola menggandakan keunggulan lewat Nicola Milenkovi Tim tamu mengecilkan ketertinggalan di menit ke-43 melalui Stefano Okaka Skor 2-1 bertahan hingga turun minum Pada menit ke-51 tim tuan rumah mencetak gol lagi melalui Gaetano Castrovilli Namun di menit ke-86 Udinese kembali membalas melalui Stefano Okaka Skor 3-2 bertahan hingga laga usai Dengan hasil ini Fiorentina menempati posisi ke-10 dengan 7 poin Sedangkan Udinese berada di posisi ke-18 dengan torehan 3 poin Juventus vs Verona berakhir imbang 1-1 Juventus kembali dapat hasil imbang di laga Italia Menjamu helas Verona di Juventus Stadium Bianconeri yang sempat tertinggal lebih dulu akhirnya harus puas dengan hasil 1-1 Gol dalam pertandingan ini baru tercipta di babak kedua Tepatnya di menit ke-60 melalui Andrea Favilli Juventus berhasil menyamakan skor di menit ke-77 melalui Dejan Kulusevski Hasil ini membuat Juventus berada di posisi ke-5 dengan 9 poin Adapun Verona berada di posisi ke-8 dengan torehan 8 poin Di pertandingan lain, Cagliari menang 4-2 atas Crotone Parma bermain imbang melawan Spezia dengan skor 2 sama Antoine Griezmann sudah kehilangan identitas di Barcelona Disarankan segera hengkang Ex-penggawa timnas Perancis, Bixente Lizarazu Menganggap bahwa Antoine Griezmann sudah bingung bagaimana caranya bermain sepak bola di Barcelona Sejak digaet dari Atletico Madrid pada tahun lalu dengan biaya senilai 120 juta euro Hingga kini, Griezmann gagal menunjukkan performa apik secara konsisten di Barcelona Lizarazu menganggap bahwa Griezmann kehilangan identitasnya semenjak bergabung dengan Barcelona Pemain 29 tahun itu pun disarankan segera angkat kaki dari Kemnu Kerap dicadangkan, Donny van de Beek tak dibutuhkan Manchester United Legenda Manchester United, Patrice Evra mengklaim bahwa mantan klubnya sebenarnya tak membutuhkan Donny van de Beek Lantaran kerap menjadikan pemain tersebut cadangan Oleh Gunnar Sokjar lebih senang menurunkan skot McTominay dan Fred untuk mengisi poros tengah Saat menjamu Chelsea pun, pelatih asal Norwegia tersebut bahkan tak menurunkan sama sekali van de Beek Evra mengklaim bahwa mantan timnya sebenarnya tak membutuhkan jasa van de Beek Dia pun mempertanyakan keputusan MU untuk merekrut van de Beek Jika pada akhirnya pemain berusia 23 tahun itu tak dimainkan Sergei Genabry sudah diizinkan main lagi Kabar baik untuk Bayern Munich, Sergei Genabry sudah bebas dari COVID-19 dan diizinkan untuk gabung lagi dengan squad di Rotten Genabry sebenarnya rutin mengadakan tes usap setiap harinya selama masa karantina Hasilnya memang selalu negatif, tetapi aturan otoritas kesehatan Muni tetap mengharuskan Genabry di isolasi 14 hari Akhirnya Genabry diizinkan untuk melepas masa karantinanya setelah tes terakhir untuk antibody COVID-19 berakhir negatif Kini Genabry bisa bergabung lagi dengan rekan-rekan setimnya di Bayern dan berlatih secara normal Kembalinya Sergei Genabry jadi kabar menyenangkan untuk Bayern karena begitu mengandalkannya di musim ini Genabry sudah bikin 3 gol dan 1 esis sejauh ini Everton main buruk, Southampton pantas menang Manager Everton Carlo Ancelotti tak mau banyak berdali soal kekalahan timnya dari Southampton The Saint pantas menang karena bermain lebih baik Sebab menurut statistik Opta, Southampton bikin 54% ball position lalu membuat 12 items dengan 6 on goal Everton cuma bikin 2 items on target dari total 6 Kami tidak bermain baik, Southampton jauh lebih baik ketimbang kami dan mereka pantas menang Kadang Anda tidak tampil dalam performa terbaik dan itu datang setelah kami melalui rentetan hasil apik Kini kami harus tetap menatap ke depan dengan semangat serta keyakinan yang sama Ujar Ancelotti seperti dikutip BBC Sport Kalahkan Arsenal, Leicester pecahkan rekor yang bertahan 47 tahun Leicester City akhirnya bisa memecahkan rekor yang sudah bertahan 47 tahun Usai mengalahkan Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris 2020-2021, Senin 26 Oktober Menurut data dari Opta, Leicester akhirnya meraih kemenangan Tandang pertama melawan Arsenal sejak September 1973 Hal itu mengakhiri 27 pertandingan tanpa kemenangan melawan The Gunners di semua kompetisi Rencana Besar AC Milan di transfer Januari boyong ex-Striker Inter AC Milan menyiapkan rencana besar untuk bursa transfer Januari sejak kini Rossoneri akan meluncurkan tawaran untuk memboyong mantan striker Inter Milan Moro Icardi Icardi akan dibeli sebagai pengganti selatan Ibrahimovic yang sudah tua Bahkan agen sekaligus istri Icardi, Wanda Nara, telah memberikan selamat kepada AC Milan Atas kemenangan Derby de la Madonina AC Milan sendiri akan mengajukan peminjaman kepada PSG Dengan opsi wajib membeli sebesar 40 juta euro Cari pengganti Virgil van Dijk, Liverpool disarankan rekrut Connor Cody Legenda Liverpool, Mark Lawrenson, menyarankan kepada mantan timnya Untuk membeli Kapten Wolverhampton, Connor Cody Sebagai pengganti Virgil van Dijk Menurutnya, hampir tidak mungkin bagi pemain belakang asal Belanda itu Untuk kembali dalam waktu yang singkat Jadi Liverpool harus menyiapkan penggantinya Laurencer berpikir, Cody memiliki pengalaman Liga Primer Inggris Yang cukup untuk menggantikan van Dijk Setelah melihatnya, membuktikan dirinya di Wolves Selama beberapa musim terakhir Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi Yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share dan juga subscribe ya See you gengs!